Tak manfaatkan ayahnya di industri musik, Anton Riese masuk SM Entertainment lewat audisi. Punya ayah produser musik terkenal di Korea Selatan membuat salah satu anggota boyband Riese, Anton kerap dituding mendapat jalur istimewa untuk masuk dunia hiburan Korea Selatan. Bahkan karena ketenaran dan koneksi Yoon Sang di industri musik, banyak yang menyebut Anton sebagai Nepo Baby. Ini adalah sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada anak-anak yang mendapat manfaat dari orang tua terkenal dalam hal karir mereka. Saat muncul di acara Uquiz bersama ayahnya, Anton mengungkap bahwa dia masuk ke SM Entertainment melalui audisi. Apa kamu menerima tawaran? Lebih dulu, dari SM Entertainment, tanya Yu J. Suk. Aku audisi, jawab Anton. Yu J. Suk kemudian mengungkap tudingan orang-orang selama ini terhadap Anton. Wow, kamu audisi setelah mendaftar sendiri, tanya Yu J. Suk lagi. Orang mungkin berkata bahwa Yun Sang membawamu masuk. Lanjutnya, Yun Sang menanggapi tudingan tersebut. Mengatakan secara tidak langsung bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam masalah ini, dan tidak mempermudah Anton menggunakan kekuatannya. Setiap kali aku mendengar hal seperti itu, aku selalu berpikir bahwa orang benar-benar tidak tahu bagaimana dunia bekerja, kata Yun Sang. Sebelumnya, Anton juga dengan tegas membalas tudingan netizen yang menyebutnya, Nepo Baby, setelah dia dan ayahnya tampil di acara MBC Music Festival 2023. Sejak debut, Anton memang dengan cepat memenangkan hati banyak penggemar karena visual, bakat dan karismanya di atas panggung. Bahkan sebelum debut, Anton dikenal penggemar karena ayahnya adalah seorang komposer, produser, penyanyi dan penulis lagu ternama Korea Selatan.